Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PR Bertemu kembali bersama saya Wilda Nugraha Dalam program Muslimpedia Sebuah program inspirasi Berbasis Al-Quran dan Sunnah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Satu keutamaan Yang sepertinya kita semua ingin Mendapatkannya di bulan Ramadan ini Keutamaan dari Laylatul Qadar Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surat Al-Qadar A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Fi laylatil qadar Wa ma adra kama laylatul qadar Laylatul qadari khayrun min alfishah Tanazzalul malaikatu warruhu fiha Bi idhni rabbihim min kulli amr Salamun hiya hatta matala'il fajr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna anzalnahu fi laylatil qadar Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Anzalnahu Hu'nya itu merujuk kepada Al-Quran Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran ini Di malam laylatul qadar Pada momen laylatul qadar Inna anzalnahu fi laylatil qadar Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu Di malam laylatul qadar Dari ayat ini Kita bisa belajar bahwa Ada dua hal yang harus dimiliki oleh manusia Dua hal atau pengetahuan Yang harus dimiliki oleh manusia Yang pertama adalah Ma'rifatullah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Diisyaratkan dalam Quran surat Al-Qadar Inna kamilah yang menurunkan Al-Quran Di situ Allah tidak menyebutkan Sebagai Allah Anzalnahu fi laylatil qadar Allah yang menurunkan Al-Quran Di malam laylatul qadar Tetapi di situ menggunakan istilah Inna kami Hal ini menunjukkan bahwa Seseorang itu perlu memiliki pengetahuan Ma'rifatullah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Selaku penurun Al-Quran itu sendiri Dan yang kedua adalah Sendaknya dari kita itu Memiliki pengetahuan Atau ma'rifatul Quran Mengetahui tentang Al-Quran itu Mengetahui apa itu Al-Quran Bagaimana kedahsyatan Al-Quran Apa saja keajaiban dari Al-Quran Apa saja petunjuk yang bisa kita dapatkan Dari Al-Quran Maka sudah sepantasnya Kita mengetahui Allah Sekaligus juga mengetahui Al-Quran Maka belajarlah Dengan ayat ini Kita diperintahkan oleh Allah Memiliki spirit untuk terus belajar agama Kami turunkan di malam Lailatul Qadar Kemudian Ayat ini bertanya Lalu apakah yang disebut Dalam Al-Quran ini Lailatul Qadar itu Dan para sahabat pun bertanya Kepada Rasulullah Apakah yang dimaksud Lailatul Qadar Malam Al-Qadar Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri Khairu min al-fijah Lailatul Qadar itu Malam itu lebih utama Daripada seribu bulan Malam yang lebih utama Daripada seribu bulan Kalau kita konversi Seribu bulan itu Setara dengan Delapan puluh tiga tahun Maka orang yang Beribadah di malam itu Seakan-akan Dia sudah beribadah Kepada Allah Selama delapan puluh tiga tahun Kita pun tidak bisa Menjamin apakah kita Bisa hidup Selama delapan puluh tiga tahun Katakan Kita mampu Hidup delapan puluh tiga tahun Tapi adakah jaminan Bagi diri kita Selama hidup Delapan puluh tiga tahun itu Tidak ada Dosa yang kita lakukan Tentu Kalaupun Allah takdirkan Kita berumur panjang Delapan puluh tiga tahun lebih Pertanyaannya Apakah di dalamnya ada dosa Pasti ada dosa Maka Orang-orang yang Mendapatkan Lailatul Qadar Dia itu Seakan-akan Beribadah di sisi Allah Selama delapan puluh tiga tahun Tidak ada Sama sekali Kemaksiatan Yang dia lakukan Delapan puluh tiga tahun itu Dia terima Betul-betul Diisi delapan puluh tiga tahun Dengan Dengan ibadah-ibadah Di sisi Allah Tentu ini adalah Sebuah Keistimewaan Yang akan didapatkan Oleh umatnya Rasulullah Kita tahu Umur dari Umat-umat Para nabi Sebelum Rasulullah Itu banyak yang Berumur panjang Mereka hidup Ratusan tahun Sedangkan Umur umatnya Rasulullah Disampaikan Dalam sebuah hadis Bahwa umur Umatku itu Kurang dari Tidak lebih Kebanyakan Adalah 60-70 tahun Tentu Sangat jauh nih Berbeda dengan umat sebelumnya 100 tahun Kita hanya 100 tahun pun Tidak Tidak sampai Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Hadiah bagi kita Bisa mempercepat amal Memperbanyak amal Dengan Laylatul Qadar ini Allah sembunyikan Rahasia Laylatul Qadar itu Kapan terjadinya Agar menjadi Hadiah Bagi orang-orang Yang serius Untuk Mencarinya Jadi Laylatul Qadar Allah sembunyikan Di setiap malamnya Agar Allah melihat Siapakah Orang yang Bersungguh-sungguh Dalam Mencari Atau berburu Dari Laylatul Qadar itu sendiri Pada hari itu Akan turun Para malaikat Semua malaikat itu Akan turun Kepada bumi Dan memenuhi Seluruh isi bumi Seraya Mengucapkan Seraya Mendoakan Orang-orang Yang beribadah Pada malam Laylatul Qadar itu Siapapun Yang membaca Al-Quran Pada malam Laylatul Qadar Pahalanya Akan dilipat Gandakan Siapapun Yang melaksanakan Solat Pada malam Laylatul Qadar Solatnya Setara dengan 83 tahun Dia solat Siapapun Yang berinfak Di jalan Allah Pada malam Laylatul Qadar Maka dia seakan-akan Sedang berinfak 83 tahun Tentu ini adalah Fasilitas yang sangat Luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Jangan sia-siakan Kesempatan ini Mari kita berburu Malam Laylatul Qadar Karena kita tidak pernah tahu Apakah tahun depan Kita masih diberikan usia Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau tidak Mudah-mudahan Kita semua Bisa mendapatkan Laylatul Qadar Pada tahun ini Dan mudah-mudahan Konten ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Like Share Dan komen Media Sosial Pikiran rakyat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa